assalamualaikum salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania nusantara dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat wafiat kembali lagi di channel kita bersama gukun manual Oke dalam persempatan kali ini kita mendapat di servisan yaitu kamera ringfinder Ricoh F10 nah ini lama sekali tidak dipakai sehingga banyak sekali bibit-bibit jamur di lensa dan juga di Vendernya nah ini penampakannya teman-teman oke untuk teman-teman nusantara nanti kita akan eksekusi Riko F10 ini dengan kerusakan banyaknya bibit-bibit jamur dan juga cleaning Vendernya nah ini dia dari lensanya itu teman-teman tuh bibit jamurnya banyak banget wah ini udah pasti galo deh hasilnya nih kalau seperti ini teman-teman nah ini ada baiknya harusnya segera mungkin di cleaning teman-teman karena kalau nggak di cleaning nanti bisa fogging nah kalau udah fogging itu udah nggak ada obat ya teman-teman jadi harus ganti lensanya lagi dan untuk mendapatkan lensanya itu tidaklah mudah teman-teman nah jadi kita akan perbaiki semua dengan di cleaning nah jangan lupa untuk teman-teman nusantara yang suka dengan tetap-tetap saya ayo dukung terus channel anak bangsa jangan lupa nah dukungnya pakai apa nah dukung terus pakai subscribe like comment dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya dan juga agar teman editing eksekusi dan teman sekutor Wah semangat terus nih bikin tutorial yang lebih seru untuk teman-teman nusantara Oke teman-teman nusantara ini langsung kasih kita eksekusi semuanya Riko F10 nya ikuti terus jangan di-skip supaya nggak gagal paham ikuti keseruannya check it out oke teman-teman nusantara jadi untuk meng cleaning lensa yang sudah seperti ini modelnya nah dengan banyaknya bibit-bibit jamur itu kita bisa lakukan dua hingga tiga kali penglindingan nah kenapa karena sampai benar-benar bersih nah ini teman-teman Wah cantik banget bukan nah ini hasil cleaning nah yang tadi banyak tuh teman-teman tuh nah yang dalamnya juga sudah di cleaning tapi sebelumnya nanti kita akan cek up dulu sebelum semuanya dipasang lagi Nah kalau kira-kiranya sudah oke baru kita rapikan nah ini bagian depannya juga nanti dari bagian belakang juga bisa teman-teman itu di nanti kita pakai speedbub nah kita pakai speedbub nah jadi dari belakang itu kita bisa cleaning bagian optik paling belakangnya Nah setelah itu dan nanti juga kita akan meng-cleaning V-Fender nya semua nih teman-teman nih supaya V-Fender nya juga bening nah lensanya bening tinggal dipakai haunting dah oke untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kamera Riko F10 ini dengan kendala yang sama nah bila mana nanti ingin kita bersihkan boleh nanti teman-teman Nusantara bisa menghubungi kita di kolom komentar nanti kita akan berikan alamat pastinya pengiriman kemana Nah kalau alamatnya kita ada di wilayah Jakarta pusat nih teman-teman nih Nah jadi untuk wilayah di area Jakarta pusat tersekitarnya bisa langsung mampir nah mudah-mudahan kerjaannya bisa ditunggu nih teman-teman nih jadi tidak bisa apa tidak buang-buang waktu pulang dan pergi Nah jadi nanti teman-teman bisa kita bahas di kolom komentar Nah tapi untuk yang area Jakarta di luar Jakarta nih di luar Jabodetabek nggak usah berkecil hati lah Nah kita juga terima kirim-kirim nih teman-teman nih dari Sabang sampai Merauke Nah semuanya pengiriman-pengiriman juga akan sampai langsung ke meja operasi kita Nah seperti itu tapi alamatnya nanti kita akan bahas di kolom komentar Oke teman-teman Nah ini kita cek dulu mesinnya nanti kalau misalkan masih ada kekurangan di mesin kita kasih seal lagi supaya pergerakannya itu lebih enak tuh teman-teman tuh jadi bisa pakai lebih awet lagi deh nah sekarang Vendernya nih teman-teman nih untuk cleaning Vendor nah itu seharusnya tidak boleh terlalu ditekan nih teman-teman nih karena apa karena dia punya coating warna untuk dapat namanya untuk patch kuningnya itu tidak terlalu tebal jadi dikhawatirkan kalau teman-teman cleaning Nah itu bisa mengakibatkan nanti patch kuningnya hilang teman-teman jadi harus ekstra hati-hati nah oke teman-teman jadi disini kami menerima jasa perbaikan reparasi untuk semua jenis kamera jadi cuma kamera ya teman-teman selain kamera dan lensa ya kita tidak menangani nah jadi cuma menangani lensa dan kamera saja jadi tidak terima gimbal tidak terima GoPro dan tidak terima handycam nah seperti itu jadi karena hanya menerima kamera dan lensa saja jadi untuk kamera itu dari kamera manual ada point shoot ring finder srl dan trl nah semua kita tangani itu dari berbagai macam merek tipe dan kerusakan nanti bisa di kolom komentar untuk lebih jelasnya teman-teman dan dan untuk kamera digital kami cuma hanya menangani kamera digital di srl yaitu Nikon dan Canon nih teman-teman nih kenapa kok cuma Nikon dan Canon karena Nikon dan Canon kami bisa mendapatkan spare partnya nah selebihnya kita nggak punya link untuk mendapatkan spare part nih teman-teman nih jadikan percuma juga kan kalau misalkan terima servisan di luar Nikon dan Canon ternyata tidak ada spare partnya kan berarti hanya buang-buang perjalanan pengiriman paket aja teman-teman nah jadi kita tegaskan kalau kita tidak menerima ad-srl selain Nikon dan Canon dan untuk kamera mirrorless nya itu semua kamera mirrorless teman-teman kita akan bantu baik bodi maupun lensa dan berbagai tipe dan kerusakan nanti kita akan bahas di kolom komentar oke teman-teman ini sudah kita pasang lagi nih bagian atasnya nih cover atasnya dan tinggal memasang beberapa bot lagi nah jadi sudah di cleaning bagian fender nya dan juga bagian lensa nya nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman nih nah hasil cleaning kita kali ini nah gimana nih teman-teman yang mempunyai nilai nih oke enggak nih nah coba kita lihat nah sebentar ya teman-teman nah ini kita bersihkan dulu kaca yang paling depannya kalau kaca paling depan ini kaca biasa ya teman-temannya hanya filter aja yang sangat riskan itu di bagian dalamnya oke teman-teman ini hasil kerja kita nah kita cleaning lensa dan juga fender nya wah sekarang bersih banget nih teman-teman nih enak buat ngeker ngeker oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir sampai disini terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati